Media Vietnam, komentari rencana debut Jai Ijes di Timnas Indonesia tinggi Nah, proses naturalisasi dan pindah asosiasi Jai Ijes sudah rampung Jadi, pemain 23 tahun itu sudah bisa membela Timnas Indonesia pada duel lawan Vietnam Maret 2024 nanti Jai Ijes telah menjalani sumpah dan janji setia sebagai WNI pada Desember 2023 lalu Hanya saja karena pendaftaran pemain sudah ditutup beberapa hari sebelumnya Jai Ijes tidak bisa tampil di Piala Asia 2023 Nah, kini kesempatan Jai Ijes debut bersama Timnas Indonesia sudah di depan mata Jai Ijes bisa bermain saat Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno 21 Maret 2023 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jai Ijes sendiri sangat antusias dengan kesempatan debut bersama Squad Garuda Nah, antusiasme tersebut mendapat komentar dari media Vietnam Jai Ijes diakini bakal menambah kekuatan Timnas Indonesia khususnya di lini belakang Dia bermain bagus untuk Venezia pada musim 2023-2024 sebelum sakit dan harus absen cukup lama Media Vietnam yakni Dantri juga meyakini jika kehadiran Jai Ijes bakal membawa dampak bagi Indonesia Ex-pemain FC Eindhoven itu bisa membuat pertahanan Indonesia makin kuat karena makin banyak pemain yang tinggi Jai Ijes memiliki tinggi badan hingga 1,91 meter sehingga dianggap sebagai tembok yang penting di lini pertahanan Indonesia Pemain ini tumbuh di Akademi Klub PSV dan mulai bermain untuk Venezia tahun lalu Tulis Dantri Terima kasih telah menonton!